Pemerintah Kota Kendari meluncurkan sepeda motor listrik Gesit di pelataran rumah cobatan Wali Kota Kendari. Pemerintah juga menargetkan motor listrik tersebut sebagai kendaraan dinas di tahun 2022 mendatang. Diketahui penggunaan kendaraan berbahan bakar listrik itu merupakan salah satu upaya pemerintah kota dalam mewujudkan visi pemerintah sebagai kota layak kuni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Sulkar Nain Kadir mengatakan pihaknya akan segera merancang regulasi untuk mengadakan kendaraan listrik Roda 2 dan Roda 4 sebagai kendaraan dinas di pemerintah Kota Kendari. Hal itu dilakukan karena kendaraan listrik merupakan produk anak bangsa dan juga menjadi solusi lingkungan maupun efisiensi anggaran pemerintah kota karena kendaraan tersebut tidak menggunakan BBM dan biaya. Ia berharap penggunaan listrik ini nantinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga jajaran masyarakat dan lembaga-lembaga swasta. Mudah-mudahan nanti ini betul-betul bisa menjadi solusi bagi kita baik itu jadi solusi lingkungan maupun solusi efisiensi anggaran di pemerintah kota. Karena dengan begini tidak ada lagi BBM, tidak ada lagi servis-servis kendaraan yang selama ini menjadi beban biaya bagi pemerintah. Jadi itu yang menjadi kenapa kami antusias dan kemudian menyambut baik dengan hadirnya gesit di kota kendari. Ya mudah-mudahan nanti tidak hanya pemerintah, kita berharap seluruh jajaran masyarakat, baik itu swasta maupun lembaga-lembaga lainnya untuk punya gerakan yang sama.